ini varian teratas kalau saya salah ya tapi non-cupling ini awalnya non-cupling saya kita ambil jalur dari Bandung-Jakarta Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys sudah kembali ke my channel juga bentuk lu Gopo kabar kalian udah mudahkan kalian pada sehat semuanya guys sehat semuanya guys jadi di kesempatan kali ini sini saya mau motoran pakai mxing guys kita lintas kota guys yuk kita gaskin dan sekarang motornya udah bagus rantainya udah bagus lagi guys kita gaskin namun agak sedikit kotor belum dicuci ini guys tapi gapapa lagi tagasi bus Bismillahirrahmanirrahim 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 Oh telah by Lotus ya semoga keluarooooo Oke guys, nah siang kali ini gue mau jalan-jalan pakai amazing ini, mau coart-coart saya gitu guys, anjay Oh iya, buat kalian yang baru mampir channel saya, tolong menulis ya, tolong subscribe ya Dan buat kalian yang penonton setia Heiga Motoclog yang sudah lama menontonin channel saya Mudah-mudahan saya doakan kalian selalu diberikan rezeki dan setiap keinginan kalian dapat berhujud guys Guys, kita ini mau rencana mau ke luar kota, cuacanya agak lumayan mendung, mudah-mudahan gak perlu hujan sih Tapi gue udah kontak temen gue di luar kota, udah katanya gak hujan, cuma mendung-mendung dikit lah Kita begaskin lah, kita semoga maga hujan guys, begaskin Ya, sekarang udah selamat datang jamis guys Tidak ada ketar Bisa bawa motor anjay, gue bawa motor anjay, gue bawa mampir derek Bisa bawa motor anjay, gue bawa derek gue mau keluar ke kota ya sambil keluar ke kota jatah sambil bahas-bahas motor airmaking ini guys anjay belok ke kanan tapi lengennya tangannya ke kiri gimana sih jalan-jalan ke kota ketangga keluar kota lah guys bawa MX King karena MX King gue udah bagus kembali kemarin-kemarin enggak dipakai gue karena motornya ada sedikit sedikit kendaraan di bagian rantai kamu sekarang mau udah bagus lagi guys udah bagus jadi bisa gue pakai lagi guys enak bentuk sekarang enggak judul dan dia enggak judul dan dikaya nupat konta gitu guys enggak bagus lagi udah kemarin udah di-unboxing rantainya ya biar buat kalian yang penasaran gue pakai rantai apa bisa tonton video yang ini guys gue ganti rantainya kita bahas motor MX King ini ya mengapa gue sangat cinta sekali pada motor ini anjay jadi motor ini motor satu-satunya yang gue suka pakai harian enggak ada motor lagi gue punyanya cuma MX siluman ini jadi gue kemana-mana ya pakai motor ini gitu ya guys motor gimana ya motor sejuta cerita guys bisa aja tapi bohong hahahaha hahahaha yang buat kalian yang udah mantengin channel saya dari dulu lah dari jauh-jauh hari pasti tau lah gue ini motor awalnya itu Jupiter MX old ya seluruh-dulu hari gitu ya jauh-jauh hari tau gimana ya gue masih kecil ya gue masih kecil dan kalau dulu banyak sekali iklan ya iklan di TV itu iklan iklan motor seperti iklan Jupiter Jet iklan Jupiter MX itu kalau dulu memasarkan motor itu dengan cara diiklankan guys alhasil alhasil penjualannya juga sangat bagus ya bentar kalau sekarang mah iklan-iklan tuh di TV lumayan jarang sih paling kebanyakan gue lihat kemarin-kemarin mah keleksi aja sama N-Mac itu kalau gue salah ya kalau dulu kan jaman jaman-jamannya motor bebek lah tahun 2007-2008-2009 gitu kan motor bebek lagi gencar-gencarnya lagi rame-rame nya gitu guys motor bebek lagi rame-rame nya pada tahun tersebut karena Matic itu belum pada muncul belum banyak lah paling baik ada juga di motor bit Matic T motor Mio motor Mio Seoul cuma gitu udah doang nah pas dulu itu pas 2009 itu kan banyak ada iklan itu iklan sangat menggemparkan itu ya guys karena ikannya tuh motor bebek tapi mesinnya itu pegat anjir itu ngeri itu masih sekolah dulu teh masih entah pas berapa ya gue teh masih masih gocil kayaknya masih gocil orang tua gue belilah motor dan motornya itu anjay ada dua pilihan guys wow La X 125 yang double disc itu ya yang Batman sama Jupiter MX 135 itu ya anjay itu motor sport dulu motor bebek sport paling itu aja sih antara Jupiter MXO dan Supra X dan FU FU Thailand ya FU build up yang awal gitu nah dan akhirnya keputusannya jatuh kepada motor jupiter mx jupiter mx karena kenapa karena awalnya kan motor bebek itu yang monosok itu jarang ya kan kalau dulu anjay kan dulu kalau motor monosok itu kan identik dengan motor sport dan spaktornya yang menyatu sama bottom itu kan dibilang motor sport ya nah hasil lah ini motor jupiter mx satu-satunya motor bebek sport anjay pokoknya mah dulu tahun 2009 yang punya mx itu eh di sigani yang punya mx yang punya setria FU ya anjay pokoknya memang mantap lah pokoknya memang mantap lah soalnya kan bebek-bebek setaranya paling jupiter jet mesin lonjoran lah ya sama supra paling kebanyakan gitu lah vega paling kebanyakan gitu lah dan maraknya bebek-bebek mochin nah jatuh lah 2009 itu jadilah belinya itu belinya motor jupiter mx old anjay dengan varian teratas kalau gak salah ya tapi non-coupling ini awalnya non-coupling saya ubah jadi coupling manual anjay gombol kita ambil jalur ke Bandung-Jakarta ya nah gitu guys jadi ya jadilah belinya beli mx old ya ke Yamaha ini motor gimana ya motor tangan pertama guys anjay ini motor tangan pertama jadi paling spesial lah hahaha dua dulu beli sekitaran tahun 2009 tahun 2009 itu sekitar 15 juta itu cukup mahal wes di tahun itu beli motor 15 juta itu cukup mahal karena nilai emas juga kan masih rendah ya dan harga bensin 2009 itu kalau gak salah 10 ribu gitu eh 7 ribu kita paling besar lah ya pokoknya gue pernah beli bensin 10 ribu itu hampir 2 liter gitu eh penyemah banyak guys tuh anjay jadi harga 15 juta tmx itu dibilang mahal lah karena mata uang Indonesia juga dan nilai emasnya juga masih rendah dulu guys kalau sekarang 15 juta eh dibilang murah lah ya bebek-bebek ngetik juga hampir 20 juta tembus nah belilah motor ini dengan kisaran 15 juta dengan pelak yang pelak visual itu ya pelang-pelang itu anjay lah ntar asli asli pokoknya mah di tahun 2009 itu nya MXOL itu asli serasa gimana ya serasa anjay pokoknya keren lah pokoknya guys banyak yang ngelirik gitu guys anjay nah ini ini karena motor ini nganggur gak kepake gak kepake katang emang emang ini suka gue pake setiap hari gitu ya setiap hari ini dan tahun 2015 itu muncullah motor mxing itu gue teh 2015-nya kelas berapa ya kayak udah SMP sih ya nah gitu teh gue teh tertarik kayak boleh emekking aduh gue teh ya Allah Papuan punya emekking anjay hehehe belum sempet kebeli gitu ya pengen banget lah gitu ya karena kan keren ya emekking dulu ya aduh parah gue ya guys walau kata orang struktur belakangnya jelek tapi kan emekking emang cakep sampai sekarang juga banyak orang-orang juga yang eme menginginkan emekking nah tuh bingung lah dirumah adanya jupiter emek ini 135 ya 135 bingungnya eme gue teh gimana gitu ya kalau dijual sayang soalnya ini motor pertama motor motor gimana ya motor tangan pertama itu ya guys dijual sayang paling gak keberapa gitu dulu alhasil lihat-lihat searching lah adalah video video di youtube tapi versi malaysia gitu ya kalau kalau gak salah di luar negeri gitu ya jupiter emek kalau dia kayak gini ternyata bisa pakai wali emekking anjay disitulah gue terencana untuk bukan uang sedikit sedikit demi sedikit ya untuk membali bodinya tersebut dan sekadigus gue buatin videonya di youtube ya alhasil meledak lah video tutorial cara buat mxwld menjadi emekking di video yang pertama gue ini nah itu gitu guys awal mula awal mula gue pengen emekking gitu ya tapi dirumah adanya motor jupiter emekking gitu ya guys kalau dijual sayang ini banyak sekali kenangan lah gitu ya kalau saran buat kalian yang pengen punya emekking ini mah bisa ikutin cara punya saya kalau beli rumah punya emek tinggal beli bodinya aja ataupun nabung aja sekarang emekking murah sih di kisaran 13 kalau gak salah ya 13 15 itu dapet lah yang bekas di 13 sih standar 13 yang komplit kalau di 10 itu kebanyakan yang STNK kalau di kota sayama gitu guys jadi entah ada yang bilang bang ngapain bodi bodi jadi emekking mending nabung aja iya sih emang tapi awalnya juga gue lebih memilih nabung gitu ya beli emekking ketimbang beli bodi merakit kayak punya saya gitu ya guys tapi kan itu gak selera sendiri ya selera sendiri mau ikutin punya saya bisa mau beli yang bekas juga bisa padahal cuma nabung sedikit bisa beli emek bisa emang bisa asli gitu ya jadi sarang saya jangan ikutin punya saya sih ini cuma hobi cuma hobi cuma hobi modif guys cuma hobi lah itu merubah gitu ya punya kesenangan tersendiri gitu ya guys jadi punya kekuasaan tersendiri gitu ya guys sebuahnya itu motor gue bisa ee dimodif ee alhas hasil sendiri gitu ya guys anjay mantap ya dan bisa menginspirasi banyak orang juga gitu ya guys di video ini cukup sekian aja mohon maaf ya ada kesalahan saya nggak undur diri wabaya tipik wadaya wassalamualaikum warahmatullah lho 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 patul guys